hai 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 everyone it's me welcome back to my channel spager 007 Oke guys Oh my god capek banget seharian besti udah beberapa hari ini aku wah begitu sibuk karena sekarang kerjaan aku itu bagian lapangan ya gitu deh gengs jadi apa ya semuanya aku nggak biarin dikerjain seperti yang kalian tahu aku share video kemarin kalau aku lagi membangun new business in Bali atau bisnis baru di Bali guys jadi sebenarnya tiga tahun yang lalu kita udah buka warung Estonia ini jadi kita udah udah buka warung Estonia di kota lain di Ubud tapi kita lebih banyak mengelolanya itu by online karena berhubung waktu itu tiba-tiba aja Corona dateng jadi seperti yang kalian tahu semua bisnis itu di seluruh dunia manapun break atau off Oke cerita apalagi selanjutnya maka kita cerita tentang new bisnis kita yang baru ini setel terus disini and then don't forget to like share subscribe and comment and see you on next video oh my god you made a song just for tiktok what are you a simp bye you always on my gas you you Selamat menikmati teman-teman, jadi kemarin tuh ada beberapa pertanyaan teman ada yang DM di Instagram juga di Whatsapp dan juga di kolom komentar jadi mereka itu nanya mungkin sebabnya gini guys, mungkin mereka itu ada juga yang tertarik pengen membuka usaha di Bali jadi ada beberapa pertanyaan teman mereka bertanya, Kak minimal budget berapa sih biar bisa open business juga di Bali, misalnya nih mau buka mini restoran atau warung warung makan jadi mereka nanya-nanya budgetnya jadi menurut aku, seperti pengalaman aku ya Besti budget yang harus kalian siapkan untuk kalian membuka peluang bisnis bar di Bali terutama warung makan atau mini restoran itu kalau tempatnya seumpama kalau kalian udah punya land udah punya tanah sendiri it's okay mungkin kalian hanya butuh sekitar 300 juta tapi kalau seumpamanya kalian belum memiliki land kalian baru mau montrak tanah atau kalian pengen montrak tempat ataupun ruko budget yang kalian persiapkan itu minimal 500 juta rupiah itu yang harus kalian siapkan itu kalau kalian sedikit mau agak kelihatan hiduplah warungnya tetapi kalau seumpama kalian pengen buka warung makan yang biasa-biasa aja seperti di daerah-daerahnya gimana sih maksudnya ya seperti itu ya mungkin bisa di bawah itulah budgetnya nah guys tuh jadi berhubung kita itu disini warung Estonian itu udah jalan sebenarnya 75% makanan yang kita sajikan itu adalah western food makanan Eropa makanan barat terus ada makanan Indonesia juga pastinya guys dan kali ini karena kita mengikuti momen yang terjadi atau pandem terpandem nih guys jadi mungkin kita malah kebalikannya kita malah bakal memperbanyak makanan lokal atau makanan Asianya atau makanan Indonesia jadi seperti itu dan juga seperti yang aku share sebelumnya kalau di momen kali ini kita juga bakal menjual sembako atau bahan pokok untuk rumah tangga guys jadi semuanya bisa komplit walaupun kecil-kecil yang penting lengkap itu maksudnya dan tentu saja aku juga masih melakukan trading dan juga bekerja di website untuk Westin karena di dua website ini bisa banget kita mengumpulkan uang untuk kita investasi di website yang benar-benar real nyata dan juga aman karena sudah terlindungi atau terkaper oleh OJK dan Komiko jadi seperti itu oke seperti kalian lihat masih ada kucel seperti ini ya oke lah memang suatu proses itu membutuhkan perjuangan membutuhkan kerja keras membutuhkan kesabaran bersyukur juga jangan lupa seperti itu teman-teman jadi walaupun kalian lihat aku seperti ini kelihatan I'm so tired ngantuk tapi gairah di dalam diri itu selalu excited everyday setiap hari aku selalu ada inspirasi baru ada gairah baru gimana aku bisa nanti melancarkan bisnis aku ini guys karena aku punya banyak banget impian yang harus aku lakukan mulai tahun ini atau bulan ini untuk next year ke depan oke gimana menurut kalian teman-teman gimana pendapat kalian terus apa yang sudah kalian lakukan hingga hari ini it's okay kalau kita pernah gagal sebelumnya atau di tahun sebelumnya kita usahakan tahun ini mungkin do better kita harus melakukan satu hal lebih baik lagi oke guys apa ya ya dan di video berikutnya kami akan menyajikan video before after atau sebelum dan sesudah restoran ini atau warung makan ini di Bangung so oke nantikan video selanjutnya tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati